Hi there, it's Rennie from English Vid. How are you guys doing today? Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. So I want you to pay attention to the sentences that I'm about to say. Saya mau kalian perhatikan kalimat-kalimat yang akan saya ucapkan berikut ini. Tell me if you can see what's wrong with them. Kasih tau saya kalau misalnya kamu bisa tau apa salahnya atau dimana salahnya. Or if you can make them better. Atau kalau misalnya kalian bisa membuat kalimat-kalimat tersebut menjadi lebih baik. So the first one, I am so happy to be here. You look really good. That movie is very boring. Apa yang salah dengan ketiga kalimat tersebut? Mungkin tidak ada, tapi apakah kalimat-kalimat tersebut bisa dibuat menjadi lebih baik? Bisa dong? Bagaimana caranya? Perhatikan kata very, really, atau so. Ketiga kata ini bisa kita hilangkan. Lalu kata sifatnya kita ganti menjadi bentuk yang lebih intens, lebih kuat, lebih dalam. Daripada kata sifat yang sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia memang kita terbiasa menambahkan sangat, sekali, banget. Untuk memperkuat makna dari suatu kata sifat. Tapi ternyata dalam bahasa Inggris kita punya kata lain yang bisa kita gunakan sehingga kita tidak terus menerus menggunakan very, really, so. Oke? Saya mau kasih tau kamu contoh kata-katanya apa saja dan juga contoh kalimatnya. Jangan lupa tambahkan B setelah kata super, karena kalau super artinya ada yang lain. Contoh kalimatnya kamu bisa bilang his class is awesome. Kelas yang dipandu oleh dia baik sekali. Great. Oke? Contoh kalimat berikutnya juga bisa bilang his restaurant is superb. The service is excellent. Restorannya bagus sekali, pelayanannya baik sekali, sangat memuaskan. Yang kedua, very bad, you can say awful, awful, or horrible, horrible. Oke? That is one awful movie. Film itu jelek sekali. Or, she's a horrible friend. Dia adalah teman yang buruk. Maybe she did something wrong. Mungkin dia melakukan sesuatu, she's a horrible friend. Dia teman yang buruk sekali. Oke? Next, we have very big. You can say gigantic or enormous. Gigantic or enormous. Your house is enormous. Rumah kamu besar sekali. Atau contoh kalimat lain kamu bisa bilang they are building a gigantic tower. Mereka sedang membangun menara atau bangunan yang besar sekali. Lawan katanya tiny, very little tiny. Orang asin juga suka menambahkan teensy tiny untuk memperjelas lagi seberapa kecil hal atau benda tersebut. Misalnya, my house is tiny. Rumah saya kecil. She has a teensy tiny hamster. Dia punya hamster yang kecil sekali. Oke? Tiny. Berikutnya, untuk bilang very tired, kamu bisa bilang exhausted. Exhausted. I am exhausted today. I need to sleep. Saya capek sekali hari ini. Saya perlu tidur. But I'm not. I'm very happy. Saya senang sekali bisa bikin video ini buat kamu. Saya bisa berbagi video ini buat kamu. But if you want to say you're very tired, you can say exhausted. Alright? Good. Berikutnya, very smart. You can say brilliant. Brilliant. That's a brilliant idea. Itu adalah ide yang bagus sekali, pintar sekali. And you? You are a brilliant student. Kamu adalah murid yang pintar sekali. Okay? Good. Next, we have very cute. You can say adorable. Adorable. Your kitten is adorable. Anak kucingmu itu cute banget. Imut banget. You can also say her baby is adorable. Bayinya dia cute banget. Imut banget. Okay? Good. Next, we have freezing. That means very cold. Freezing. Di Indonesia mungkin cuacanya tidak freezing. But maybe overseas, di luar negeri kamu bisa bilang It's freezing outside. I'm wearing four layers of clothing. Di luar dingin sekali. Saya sampai harus pakai baju empat lapis. Mungkin t-shirt, sweater, jacket, coat. Macam-macam yang dipakai. Okay? Freezing. You can also say spotless. When something or a place is very clean, bersih sekali. Kamu bisa bilang spotless. This room is spotless. Ruangan ini bersih sekali. Spotless. And the last one we have gorgeous. When you wanna say a person is very beautiful. Seseorang cantik sekali. Atau pemandangannya cantik sekali. You can say gorgeous. Is she your girlfriend? She's gorgeous. Dia pacarmu, dia cantik sekali. Okay? Itu tadi kata-kata yang bisa kalian gunakan untuk mengganti atau menghilangkan very good really. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya kamu punya contoh lain, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa tag temen kamu supaya mereka juga tau. Okay? And don't forget to follow our Instagram at EnglishVid. Catch you later. Kata-kata yang niat ya. Kata-kata yang kaip. Terima kasih.